Oke bang kembali lagi bersama saya dan kali ini saya akan memberikan sebuah video mungkin video podcast lagi ya karena video podcast ini sedang mendominasi di channel ini ya jadi semuanya kalau misalnya kalian cek isi channel ini kebanyakan podcast sih sebenarnya gak terlalu banyak juga lebih banyak tutorial gitu ya dan intinya di podcast kali ini saya akan membicarakan sedikit tentang barang second ya atau mungkin ya barang yang bekas gitu nah kalau misalnya kalian bertanya banyak Bang kalau misalnya saya mau beli PS atau mungkin laptop atau mungkin HP atau mungkin PSP atau mungkin PSP itu beli bekas enggak papa Bang kan sekarang udah jarang gitu yang baru sebenarnya enggak papa gitu ya kalau misalnya kalian beli barang bekas ya oke aja selama itu kalian belinya barangnya yang ori gitu maksudnya gimana Bang yaitu maksudnya itu belum pernah diservis belum pernah rusak dan ia belum diotak atik lain Nah kalau misalnya otak atiknya sama kalian gak apa-apa sih kalau misalnya diotak atiknya sama yang penjualnya dan sama si penjual dijual dengan harga baru yaitu masuknya ke refurbish ya atau mungkin nanti saya akan bikin video terpisahnya di video selanjutnya mungkin ya di podcast selanjutnya dan kalau misalnya kalian contohnya beli PS2 ya kalau misalnya kalian beli PS2 tuh misalnya 2005 kan udah diproduksi tapi saya enggak tahu juga sih berhentinya kapan sih di diskontinue tuh kalau nggak salah 2008 saya juga jujur sih kalau dulu nggak kebeli PS2 eh dan selama barang itu masih ori atau mungkin belum dibongkar dan segelnya masih ada walaupun itu bekas ya enggak apa-apa gitu kalian beli aja kalau misalnya laptop misalnya nih laptopnya itu ada pecahnya dan ada stretchnya gitu dan keyboardnya mati dan lain-lainnya mati enggak papa kalian beli aja tapi kalau misalnya ya kalian bisa ngemodnya contohnya ngeganti layarnya ngeganti keyboardnya ngeganti yang lain-lainnya gitu dan kalian mod dan kalian bisa bikin bagus lagi gitu kalau misalnya kalian bisa dan kalau misalnya HP sih sebenarnya HP kalau misalnya mau beli bekas juga sih sebenarnya gimana ya kalau HP saya jujur kurang kurang sih kalau HP karena iya ada alasan tersendiri juga yaitu kalau misalnya HP ya siapa tahu udah ada root juga dan yang lain-lainnya gitu udah rusak juga tapi kalau misalnya laptop kalau saya masih bisa ngebandingin sih kalau laptop walaupun udah di mod Nah misalnya contoh lainnya saya baru beli PS Vita ya kan bukan sombong juga dan komisinya saya beli yang baru itu harganya sekitar 2,5 ya 2,5 juta dan saya cuman beli sejuta eh di orang Bali lah ya Nah di seorang ini berbeli saya beli PS Vita nafet dan itu kondisinya original ya walaupun banyak lecet gitu ya walaupun lecetnya itu bukan di pinggir gitu ternyata di layarnya gitu Nah kalau misalnya kalian bisa ngeganti layarnya silahkan ganti aja layarnya cuman saya sebenarnya bisa sih cuman ya duitnya enggak ada apa ya saya enggak punya duitnya untuk gantinya dan kalau misalnya kalian beli bekas dan masih original tapi kalian mod sendiri jatuhnya lebih murah Pak saya beli PS Vita ya 1,7 berarti ya kalau misalnya diganti lagi sama layarnya ya karena layarnya 700.000 cuman ya saya enggak mau ganti juga layarnya mending nanti aja saya kasih skin gitu ya jadi ya cukup segitu doang sih video podcastnya mungkin sedikit tidak jelas dan intinya kalau misalnya kalian mau beli barang-barang bekas ya asalkan masih original belum pernah dibongkar dan masih bagus ya silahkan gitu dan kalau misalnya kalian bisa ngemod atau mungkin bisa memperbaikinya sendiri gitu ya jadi jatuhnya lebih murah gitu Nah kalau misalnya kalian bertanya Bang di PS2 itu kan ada barang refurbish second dan yang lain-lainnya mungkin nanti saya akan jelaskan di video podcast selanjutnya jadi jangan lupa untuk like share dan subscribe seperti biasa nama saya Gai Dantutra berkasihan dan thanks for watching bye bye hai 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 hai